Intro Shalom adik adik apa kabarnya hari ini Jumpa lagi dengan kasusan Tandanya kita akan memulai ibadah online Mari kita tundukkan kepala Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk siang hari ini Kami boleh berkumpul kembali Lewat ibadah online Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan Kalau kami masih boleh diberikan kesehatan Sehingga kami boleh mengikuti ibadah online Pada siang hari ini Sebentar kami akan memulai Kiranya Tuhan yang akan menyertai ibadah kami Kami siap menguji Tuhan Kami siap mendengarkan firman Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Adik adik saat ini Kakak akan mengajak adik adik untuk menaikkan sebuah pujian Anak sekolah minggu Anak sekolah minggu Kita lipat tangan Kita tutup mata Kita tundukkan kepala Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk siang hari ini Kami sudah memuji Tuhan Walaupun hanya sederhana Tapi kami bersyukur Tuhan Kami boleh tetap memuji Tuhan Dan saat ini kami siap untuk menekan cerita firman Tuhan Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami Sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Halo adik adik Cerita kali ini Jodoh perikopnya adalah Dua macam dasar Dengan subtema Dasar yang kuat Dan lemah Ah apa ya Dasar yang kuat Dan dasar yang lemah itu Sebelum kakak cerita lebih lanjut Kita tonton videonya dulu yuk Mari anak-anak Kita buka alkitab kita Dari kitab Injil Matius Pasal 7 Ayat 24 Sampai 27 Matius 7 Ayat 24 Sampai 27 Firman Tuhan berkata Dua macam dasar Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak berubah Sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga Berubuhlah rumah itu Dan hebatlah Kerusakan Orang pantai membuat rumahnya Di atas batu Di atas batu karang yang teguh Di atas batu karang yang teguh Serta hujan turunlah Hujan turun dan banjir naiklah Hujan turun dan banjir naiklah Rumahnya tetap teguh Orang bodoh membuat rumahnya Di atas pasir tiada alasnya Di atas pasir tiada alasnya Serta hujan turunlah Hujan turun dan banjir naiklah Hujan turun dan banjir naiklah Hujan turun dan banjir naiklah Lalu rumahmu Lalu rumahmu Gimana nih adik-adik setelah nonton video yang tadi Wah mengerikan sekali ya Kalau tidak mempunyai dasar yang kuat Rumahnya akan hancur ketika ada banjir Nah jadi kita harus Menaati dan melakukan Apa yang Tuhan Yesus katakan Seperti yang firman Tuhan katakan tadi ya Jika kamu mendengarkan perkataanku Dan kamu menaatinya Kamu akan seperti orang yang bijaksana Yang membangun rumahnya di atas patuh Sehingga ketika hujan datang Dan membuat banjir rumahnya Tidak akan rubuh adik-adik Sama seperti kita Adik-adik Kakak Jika mempunyai dasar yang kuat Di dalam Tuhan Tidak akan pernah goyah Karena apa? Karena Tuhan yang akan memegang tangan kita Tuhan yang menopang Selama kita percaya dan setia kepada Tuhan Kita akan berdiri tegak Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Kita mampu menghadapinya Tetapi Jika kamu tidak mendengarkan perkataanku Kamu seperti orang yang bodoh Ia membangun rumahnya Di atas pasir yang mudah bergeser Sehingga ketika hujan datang Yang membuat banjir rumahnya rubuh Dia tidak bisa berteduh Dia hanya bisa melihat Memandangi rumahnya yang sudah hancur Maka dari itu Kita harus menjadi pribadi yang kuat Pribadi yang kokoh Dengan mengandalkan Tuhan Karena tidak ada Allah lain Yang mampu seperti Tuhan Yesus Yang sanggup melakukan segala perkara Ajaib dalam hidup kita Maka dari itu Adik-adik harus menjadi Anak-anak yang kuat Anak-anak yang teguh di dalam Tuhan Selalu mengandalkan Tuhan Seperti pujian yang tadi kita sudah naikkan Kita harus dengar-dengaran kepada orang tua Bahkan kepada siapa adik-adik Kepada Tuhan Yesus Karena dialah penolong kita Satu-satunya Semoga cerita firman Tuhan kali ini Boleh memberkati adik-adik ya Adik-adik menjadi kuat Adik-adik menjadi pribadi Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang selalu menaati Dan melakukan perintah Tuhan Wah seru sekali ya Cerita kali ini Semoga menjadi berkat bagi adik-adik Dan terlebih lagi Adik-adik bisa melakukannya Tugas kali ini adalah Hafalan Singkat kok hafalannya Seperti ini adik-adik Jadilah seperti orang yang bijaksana Biarlah perkataanku Tersimpan di dasar hatimu Yang paling dalam Dan membentuk imanmu yang kokoh Nah jangan lupa tugasnya di video Dikirim ke grup sekolah minggu GPPK Subang ya Untuk mengakhiri ibadah siang hari ini Mari kita berdoa Dikirim ke tangan Untuk mata Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk siang hari ini Kami sudah memuji Tuhan Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Kami bersyukur Tuhan Walaupun masih secara online Kami tetap bisa beribadah Kiranya apa yang sudah disampaikan Boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami Kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu GPPK Subang Yang kuat di dalam Tuhan Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan Untuk anak-anak sekolah minggu GPPK Subang Juga keluarganya Tuhan Tuhan yang berkati pendidikannya Tuhan yang berkati pekerjaan orang tua Anak-anak sekolah minggu GPPK Subang Tuhan yang berkati dalam segala hal Terima kasih Tuhan Yesus Hanya dalam namamu Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Terima kasih adik-adik Sudah mengikuti ibadah online dengan baik Kiranya adik-adik tetap setia beribadah Haleluya Shalom Tuhan Yesus memberkati